Fakta berikutnya, Sungai Ciberem yang mengalir di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, meluap setelah hujan dengan intensitas tinggi menggoyor wilayah Kabupaten Lebak. Akibat luapan sungai, ratusan rumah warga dan sejumlah sekolah terendam banjir. Intensitas hujan tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak, Banten menyebabkan Sungai Ciberem yang mengalir di Kecamatan Maja, meluap hingga merendam permukiman warga. Salah satu lokasi terparah yang terendam banjir yakni Desa Ciberem, Kecamatan Maja, di mana banjir merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian berkisar antara 30 cm hingga 1 meter. Bahkan sejumlah warga terpaksa mengungsi dan memindahkan barang berharga mereka ke lokasi yang lebih aman. Banjir mulai merendam pemukiman warga sejak Kamis pagi setelah wilayah Kabupaten Lebak digoyor hujan deras lebih dari 3 jam pada malam harinya. Sekitar 290 rumah warga terdampak banjir. Selain rumah, banjir juga merendam area persawahan warga yang sebentar lagi memasuki masa panen. Kecamatan Maja, untuk kampung yang terendam banjir ada 8, yang terparah ada 5. Terutama kami saat ini berada di Desa Ciberem. Untuk jumlah rumah yang terendam kurang lebih 290-an. Namun sampai saat ini kami coba evakuasi warga yang rumahnya terendam sudah pada mau dievakuasi. Banjir juga merendam 2 bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya. Akibat kejadian ini barang-barang di sekolah termasuk buku-buku pelajaran rusak akibat terendam banjir. Untuk sementara pihak sekolah mengalihkan kegiatan belajar-mengajar menggunakan sistem daring. Proses belajar-mengajar selama kondisi seperti ini mungkin dileburkan dulu, tapi anak tetap masih dikasih tugas karena ada anak juga yang beberapa rumahnya terkena dampak banjir. Warga diminta untuk meningkatkan kuas padaan karena diperkirakan curah hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!